allah wakbar allah wakbar astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi kali ini saya itu ada di sebuah tempat nah ada di sebuah desa juga ini dari desa ini tuh sekitar masuk ya lebih masuk di situ di depannya desa ini ada sebuah hutan teman-teman jadi kita nggak bisa sebutin desanya takut jadi apa-apa teman-teman jadi adalah jadi teman-teman ini dari desa ini ke masuk ke hutannya itu sekitar 15 menitan kalau misalkan pakai kendaraan nah kebetulan kendaraan saya tadi ditunda di sebelah sana nah kita rencananya nanti disini mau sambil cari lokasi tempat yang katanya itu disini banyak yang angker teman-teman jadi tempatnya itu banyak yang angker oke jadi suasananya emang seperti ini tuh kalian bisa lihat ya emang gelap gurita juga ini senter udah siap tenda jadi semuanya udah siap lah tinggal kita cari lokasinya dulu sebelum lokas cari lokasi biasanya itu saya tuh mau jalan-jalan teman-jalan dulu teman-teman mau cari lokasi yang benar-benar cocok oke kita oke teman-teman nah ini kita mau cari lokasi buat pasang tenda disini tuh banyak sekali rumput ilalang teman-teman jadi tinggi ya sekitar setengah meter lah tingginya oke itu lampu itu ya yang bercahaya itu adalah lampu dari pemakaman tadi kita ngelewati desa itu disamping desanya itu adalah pemakaman nah kita itu masuk ngelewati pemakaman teman-teman oke kita jalan dulu nih cari tempat oke ini kita harus waspada takut ada ular tanah teman-teman kalau dari aura-auranya itu lumayan biasanya mereka tuh belum hadir atau gimana teman-teman oke kita ini mau cari tempatnya aja soalnya ini juga kita udah jauh banget nah disini juga lumayan nih cocok tapi disini jauh kalau kita cari kayunya jauh oke yang disini ada udah jalan nih samping kayaknya kebesar 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 ke sebelah sini teman-teman oke disini juga ada pohon pisang tuh pohon pisang kebon-kebon jati ya ini kayak pohon itu jati teman-teman jati itu katanya biasa dihuni sama dedemit katanya kalau misalkan pohon-pohon jati ya disini tuh hutannya hutan jati nah tempatnya cocok soalnya banyak sekali kayu nih disini juga ada kayu juga jadi banyak-banyak ranting disini kita mau pasang tenda oke jadi dari tempatnya itu lumayan ya aura-auranya kental-kental gitu lah soalnya disini tuh sering dipakai pesugihan ataupun hal-hal yang lain ya teman-teman tumbal ataupun semacamnya emang disini tuh kawasannya teman-teman tuh jadi harus waspada juga kita mau pasang tenda dulu disini mau pasang lampu juga seperti biasa biar nanti lebih cerah juga ya teman-teman jadi kita mau pasang lampu dulu biar nanti penerangannya juga kalian bisa lihat ya kalau pas kita bikin tenda takutnya pas kita pasang tenda ada ular ataupun gimana yang kita nggak lihat makanya 部分nya kita pasang lampu dulu hai 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 nak, kita mau lanjut pasangan lampu dulu pasang tenda di sini ada banyak sekali semut-semut kecil teman-teman tapi enggak papa semut ini tuh udah ngegel jadi aman jadi sekeliling udah dibersihkan biar aman juga dari hewan-hewan seperti ular ataupun labang ya yang banginat hai 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 jadi ini tenda udah dipasang kita nanti rencana mau masak dulu font saya belum makan kita mau makan dulu kita masak nanti masak itu kita mau cari kayu nih kayak itu deket jadi kayunya itu deket sini teman-teman jadi enggak usah jauh cari jauh ya Oke kita beres-beres dulu nanti kalau udah beres kita bikin tungku juga nanti kita masak ya sulunya tuh disini juga banyak kayunya ini yang gede-gede dia juga ada Oke sama kesini dulu kamu cari lagi teman-teman nih ke sebelah sini oke jadi kayunya itu udah ngambil kalau masalah yang ranting-ranting kecil teman-teman itu nanti kita ngambil lagi di samping kita cuma buat tiangnya aja bikin dapur dari kita perjalanan sampai sekarang bikin tenda kita mau bikin api tuh belum ada hal yang aneh banget kalau kecuali kalau wawangian jadi kalau bau-bau wawangian itu emang setiap lingkungan atau setiap tempat itu pasti ada teman-teman yang namanya bau tuh pasti ada tapi kalau mereka yang muncul ataupun gimana nah ini yang kita dipertanyain biasanya tuh anehnya gini mereka akan muncul ketika kita udah lama di sini jadi mereka nanti akan hadir ketika nanti kita udah lama di sini apalagi nanti kita mau masak masaknya itu kita mau masak yang katanya itu ada yang suka sama masakan kita parah Oke kita langsung bikin dulu ini tungkunya ketika nanti kecil selamat menikmati 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 hai 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 mana ya tadi ada suaranya like gitu ke suara ada yang manggil-manggil temen-temen hai hai characteristic in Oke tadi pas kita lagi masak itu kayak ada suara wek wek kayak ada yang manggil sini sini gitu Jadi suaranya itu di sebelah sini tadi semakin kita diboro atau kita dideketin suaranya itu semakin jauh Oke teman-teman jadi makanannya udah jadi kita habis masak oke Harum banget oke Bismillahirrohmanirrohim kita langsung makan ya enak banget malam-malam makan makan seperti ini enak banget kayak ada suara tadi kayak ada suara yang minta atau gimana tadi deh hai 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 terus minta-minta kayak mereka tuh mau teman-teman Allah wakbar Allah wakbar Astagfirullahaladzim Oke teman-teman kita lagi makan kayak ada yang ngelempar di bagian sini teman-teman kayak ada ngelempar Oke tadi kaget kayak ada ngelempar tadi saya juga gedenger gak denger kayak suara minta itu kayak suara nini atau kakek-kakek teman-teman Oke temu ngasih dulu ya mungkin mereka tadi minta-minta terus teman-teman Nah kita kasih dulu mereka ngamuk kayaknya Oke dikasih ya takut nanti mereka marah jadi-jadi kayak kita simpan di sini aja Oke kita udah terima kasih mungkin tadi mereka itu marah gara-gara minta terus saya abaikan teman-teman soalnya tuh kayak saya tuh kayak denger denger apa ya kayak ya udahlah biasa aja tapi mereka marah sampai tadi mereka tuh ngelempar sesuatu hampir aja celaka ini kalau semisalkan kena kayu ini ini bisa kalau kepala itu bisa bocor apalagi nih di suasana seperti ini jauh dari rumah sakit sebahaya ini Oke kita mau lanjut dulu makan nah ini nanti biarin kita udah ngasih kalau ada sesuatu Wah parah banget Oke teman-teman jadi di luar itu saya kayak mendengar sesuatu ataupun kayak apa ya teman-teman di luar tuh saya kayak itu saya tuh kayak mendengar sesuatu di luar tuh kayak ada suara temen-temen tapi enggak tahu ini suaranya apa nah itu udah pasang kamera satu di luar ya oke selamat menikmati kayak di luar tuh ada bunyi-bunyi teman-teman jadi kalau kalau dirasa-rasa suaranya juga aneh aneh banget teman-teman ini kalian bisa denger ya